Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel youtube Bas Bahan Ajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban penilaian pelajaran 1 Penjaskes halaman 61-64 Nomor 1-30, pilihan ganda Penjaskes kelas 7, ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas pertanyaan ini dari nomor 1 sampai nomor terakhir yaitu nomor 30 Dan untuk bagian esainya kita akan menjawab di next video, silahkan teman-teman cek di akhir video ini Di video kali ini kita akan membahas pilihan gandanya aja Oke teman-teman, sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan ini Saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu Mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya 1. Gerakan yang dominan dilakukan dalam permainan sepak bola adalah A. Menendang bola B. Menahan bola C. Menggiring bola Dan D. Menyundul bola Untuk jawab nomor 1, yang paling dominan dalam permainan sepak bola adalah A. Menendang bola Untuk jawab nomor 1 adalah A. Menendang bola Kita masuk pertanyaan nomor 2 Gerakan menendang bola yang digunakan untuk memberikan bola jarak pendek antar pemain adalah Jawaban nomor 2 adalah jawaban pada opsion A Menendang bola dengan kaki bagian luar Untuk jawaban nomor 2 pada opsion A, silahkan teman-teman catat Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Awalan kaki lurus dengan bola Kaki tumpu dan letakkan di samping bola Dengan jari-jari menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk Gerakan ini merupakan awalan menendang bola dengan A. Kaki bagian luar B. Kaki bagian dalam C. Penggung kaki D. Tumit Untuk jawaban nomor 3 Jawabannya adalah pada opsion A, kaki bagian luar Silahkan teman-teman catat Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Awalan lurus kaki tumpu diletakkan di sisi bola Jari-jari kaki menghadap ke depan dengan lutut sedikit ditekuk Gerakan ini merupakan awalan menendang bola dengan A. Kaki bagian luar B. Punggung kaki C. Punggung kaki bagian dalam Atau D. Punggung kaki bagian luar Untuk jawaban nomor 4 Jawabannya adalah pada opsion C Punggung kaki bagian dalam Nomor selanjutnya Berikut ini adalah gerakan Menghentikan bola dengan permainan sepak bola Kecuali A. Menghentikan bola dengan telapa kaki B. Menghentikan bola dengan dada C. Menghentikan bola dengan paha Atau D. Menghentikan bola dengan tumik Nomor 5 Jawaban yang benar adalah pada opsion D Ini kan kecuali Jadi menghentikan bola dalam permainan sepak bola Kecuali yang D Menghentikan bola dengan tumit Oke teman-teman Ini untuk jawaban nomor 5 Kita masuk ke pertanyaan nomor 6 Kaki yang digunakan untuk menghentikan bola diputar keluar Sehingga kaki bagian dalam menghadap ke arah datangnya bola Gerakan ini merupakan cara menghentikan bola dengan menggunakan A. Kura-kura kaki B. Punggung kaki C. Kaki bagian dalam D. Kaki bagian luar Untuk jawaban nomor 6 Jawabannya adalah pada opsion B Punggung kaki Kita masuk ke nomor 7 Badan bagian atas dicondongkan ke belakang Dengan dada ditarik ke depan Gerakan ini merupakan cara menghentikan bola dengan menggunakan Untuk jawaban nomor 7 adalah pada opsion B Dadah Nomor 8 Gerakan menendang bola secara terputus-putus Dan dilakukan secara perlahan-lahan merupakan teknik A. Menggiring bola B. Menendang bola C. Mengontrol bola Atau D. Menembak bola ke gawang Untuk nomor 8 Jawabannya adalah pada opsion A. Menggiring bola Nomor 9 Berikut ini adalah tujuan umum menggiring bola Kecuali A. Mengontrol bola B. Mengecohkan lawan C. Melewati lawan Atau D. Mendekati sasaran Nomor 9 Jawabannya adalah kecuali B. Mengecohkan lawan Kita masuk ke nomor 10 Bagian kepala yang tepat bersentuhan dengan bola Dalam menyodol bola adalah A. Ubun-ubun B. Dahi C. Belakang kepala Atau D. Kening Untuk nomor 10 Jawaban yang benar adalah pada opsion B. Dahi Kita masuk ke nomor 11 Cara memainkan bola dengan efisien dan efektif Sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku Untuk mencapai suatu hasil yang optimal Dalam permainan bola poli disebut A. Teknik permainan B. Strategi permainan C. Variasi permainan Atau D. Kombinasi permainan Untuk nomor 11 Jawaban yang benar adalah pada opsion B Strategi permainan Kita masuk ke nomor 12 Berikut ini adalah prinsip dasar permainan bola poli Kita masuk ke nomor 13 Kedua kaki terbuka Lutut ditekuk Kedua lengan lurus Dijelurkan ke depan Bawah dan tangan satu Sama lain dikaitkan atau berpegangan Ini merupakan gerakan A. Service B. Smash C. Passing bawah Atau D. Passing atas Nomor 13 Jawabannya adalah pada opsion C Passing bawah Kita masuk ke nomor selanjutnya Pada waktu bola datang Bola didorong dengan jari-jari tangan dan perkenaannya Melalui ruas pertama dan kedua dari jari telunjuk sampai kelingking Sedangkan ibu jari hanya pada ruas pertama saja Merupakan gerakan A. Service B. Smash C. Passing bawah Atau D. Passing atas Nomor 14 Jawabannya adalah D. Passing atas Nomor selanjutnya Gerakan dasar untuk memulai bermainan bola poli adalah A. Passing bawah B. Passing atas C. Smash D. Service Untuk nomor 15 Jawabannya yang benar adalah pada opsion D Service Kita masuk ke nomor selanjutnya Berikut ini adalah faktor-faktor keberhasilan dalam suatu service Kecuali A. Kecepatan bola B. Perputaran bola C. Kerasnya bola yang dipukul D. Penempatan bola di tempat kosong Untuk nomor 16 Jawabannya adalah pada opsion A. Kecepatan bola Nomor 17 Nomor selanjutnya Gerakan memukul bola sambil meloncat dekat net sekuat-kuatnya dengan maksud untuk mematikan permainan lawan Disebut A. Service B. Spike C. Passing Atau D. Block Untuk nomor 17 Jawabannya adalah pada opsion B. Spike Nomor selanjutnya Gerakan memukul bola sambil meloncat dekat net menggunakan gerakan Tipu dengan maksud untuk mematikan permainan lawan Disebut A. Spike B. Smash C. Passing D. Block Untuk nomor 18 Jawaban yang benar pada opsion B. Smash Kita masuk ke nomor 19 Gerak membendung bola yang datang dari arah lawan Yang dilakukan dekat net oleh seorang atau lebih permainan disebut lebih pemain di depan Disebut nomor 19 Jawabannya adalah D. Block Nomor 20 Berikut ini adalah tahapan melakukan bendungan atau block Kecuali A. Awalan B. Berlari C. Tolakan Atau D. Loncatan Untuk nomor 20 Jawabannya adalah A. Kecuali awalan Nomor 21 Tujuan utama dalam permainan bola basket adalah A. Memasukkan bola ke keranjang lawan B. Memainkan bola dengan teknik baik C. Menggunakan strategi yang jitu D. Memenangkan suatu pertandingan Untuk nomor 21 Jawaban yang benar adalah pada opsion A. Memasukkan bola ke keranjang lawan Tujuan utama dalam permainan bola basket Nomor 22 Berikut ini adalah gerakan dalam permainan bola basket Kecuali A. Melempar bola B. Mengontrol bola C. Menangkap bola D. Menggiring bola Untuk nomor 22 Jawabannya adalah pada opsion B. Mengontrol bola Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 23 Untuk dapat melempar atau menguparkan bola dengan baik terlebih dahulu Yang harus dikuasai adalah A. Melempar bola B. Mengontrol bola C. Menangkap bola D. Menggiring bola Untuk nomor 23 Jawaban yang benar adalah pada opsion C. Menangkap bola Kita masuk ke nomor selanjutnya Salah satu usaha seorang pemain Membagi atau memberi bola kepada temannya Agar dapat memasukkan bola ke keranjang lawan Disebut A. Melempar bola B. Mengontrol bola C. Menangkap bola D. Menggiring bola Untuk nomor 24 Jawaban yang benar adalah pada opsion A. Melempar bola Kita masuk ke nomor 25 Operan yang digunakan untuk operan jarak pendek adalah Operan dari samping Operan pantulan Operan dari atas kepala Atau operan setinggi dada Nomor 25 Jawabannya adalah pada opsion D Operan setinggi dada Nomor 26 Untuk menghindari bola dari raihan Atau serobotan lawan yang tinggi Atau jangkung Maka digunakan gerakan Operan dari samping Operan pantulan Operan dari atas kepala Atau operan setinggi dada Nomor 26 Jawabannya adalah pada opsion A. Operan dari samping Nomor 27 Operan yang dilakukan untuk menerobos lawan yang tinggi adalah A. Operan samping B. Operan pantulan C. Operan dari atas kepala Atau D. Operan setinggi dada Nomor 27 Jawaban yang benar adalah pada opsion A. Operan dari samping Kita nomor Masuk ke nomor 28 Upaya membawa bola dengan cara memantulkan bola di tempat Memantulkan bola sambil berjalan dan memantulkan bola sambil berlari Disebut A. Menggiring bola B. Melempar bola C. Menangkap bola Atau D. Menembak bola ke keranjang Nomor 28 Jawabannya adalah pada opsion A. Menggiring bola Kita masuk ke nomor 29 Berikut ini adalah kegunaan menggiring bola kecuali A. Memperagakan permainan yang indah B. Mencari peluang serangan C. Menerobos pertahanan lawan Atau D. Memperlambat tempo permainan Nomor 29 Kecuali adalah pada opsion D. Memperlambat tempo permainan Kita masuk ke nomor 30 Cara menggiring bola yang dimenarkan adalah A. Menggunakan dua tangan B. Menggunakan salah satu tangan Atau C. Menggunakan tangan kanan D. Menggunakan tangan kiri Nomor 30 Nomor terakhir Jawaban yang benar adalah pada opsion B Menggunakan salah satu tangan Oke teman-teman Itulah jawaban pilihan ganda Penilaian pelajaran 1 Punca skes kelas 7 Halaman 961 sampai dengan 64 Oke teman-teman lihat disini Ini untuk jawabannya tadi Silahkan teman-teman salin Untuk bagian esainya Kita akan membahas di next video Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Dan sebelum saya mengakhiri video ini Jika teman-teman merasa terbantu Dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe Pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Serta silahkan komentar Jika ada yang perlu ditanyakan Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di next video